Perjuangan saya bukan di Medan Perang. Saya terlahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Dayah Kolot, Bandung sebagai bangsawan. Ayah saya bernama Naat Majah yang setelah menunaikan imbada haji berganti nama menjadi Raden Haji Adam Rahmat. Ibu saya bernama Siti Dayah. Saya adalah anak bungsu dari tiga orang bersaudara semua laki-laki. Sebagai orang Indonesia yang masih terjajah Belanda, saya sangat beruntung. Saya menamatkan pendidikan dasar di Holland Island School, HIS, Bandung. Selanjutnya, saya melanjutkan di Sekolah Guru Bandung serta di Hogierech Quick School, Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah. Usai menamatkan pendidikan, saya menjadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada Juli 1920, saya mengajar di HIS bersubsidi serta Perkumpulan Perguruan Rakyat Bandung. Saya banyak terlibat dalam kegiatan administratif kemerdekaan. Saya pernah terjun ke dalam Organisasi Budi Utomo Cabang Pekalongan tahun 1925. Saya juga menjadi anggota Gamenterat Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo. Budaya Sunda juga menarik perhatian saya. Saya aktif di Pekuyuban Pasundan. Saya juga punya perhatian pada bidang pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Saya menjadi anggota Vokset Dewan Rakyat Bentukan Hindia Belanda pada tahun 1930. Pada masa penjajahan Jepang, saya menorehkan kiprah di BPUPKI dan PPKI. Usai Indonesia Merdeka, saya masih berhitungkan. Saya merupakan Menteri Negara Kabinet Pertama Republik Indonesia. Namun dalam tugas, saya diculik sekelompok orang yang tidak menyukai saya, dan akhirnya diketahui terbunuh di Banten 20 Desember 1945.